Ferdi Sambo dan Putri Candrawati membantah keterangan yang disampaikan saksi dalam sidang kemarin. Mulai dari keterangan saksi bahwa Putri Candrawati diduga ikut menembak Yosua hingga dugaan keberpihakan penyidik pada Ferdi Sambo. Seperti apa tanggapan kuasa hukum keluarga Yosua terkait bantahan Ferdi Sambo dan istri? Kita bahas bersama kuasa hukum keluarga Yosua, Yonatan Baskoro, dan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami juga sudah menghubungi tim kuasa hukum keluarga Ferdi Sambo untuk ikut membahas topik ini namun belum bisa bergabung malam ini. Saya ke Mas Yonatan dulu. Kemarin salah satu yang di-highlight adalah Putri Candrawati. Ini membantah keterangan saksi Kamarudin Simanjuntak bahwa ia ikut menembak Yosua. Sebenarnya kalau dari pihak Anda, apa ada bukti konkretnya, bukti kuatnya soal ini? Ya, baik. Jadi yang ingin kami sampaikan di sini adalah apa yang disampaikan oleh keterangan saksi yakni Bapak Kamarudin pada saat itu adalah menceritakan bagaimana proses investigasi yang dilakukan oleh Bapak Kamarudin selaku kuasa hukum. Jadi di tengah-tengah perjalanannya, Bapak Kamarudin itu mendapatkan berbagai informasi dari bermacam sumber begitu. Nah, salah satunya yang tadi Mbak pertanyakan, nah itu diceritakanlah kepada Majelis Hakim. Apa yang saksi ketahui. Begitu Mbak terkait hal tersebut. Oke, tapi soal ini bisakah dibuktikan di persidangan? Karena sebenarnya ini hari terakhir pihak keluarga Yosua dan juga kuasa hukum keluarga Yosua untuk memberikan keterangan di buka sidang, betul ya? Ya, betul. Jadi begini Mbak, berdasarkan apa yang disampaikan oleh saksi Bapak Kamarudin, tentu itu nanti akan dinilai oleh hakim. Dan itu akan dijadikan petunjuk begitu. Tentu hal tersebut nanti akan disesuaikan dengan keterangan-keterangan saksi yang lain dan juga alat-alat bukti, kemudian dicocokkan begitu baru nanti hakim akan memutuskan. Saya rasa begitu Mbak, sekiranya bisa dijadikan petunjuk lah untuk digali misalkan. Ya, setidaknya itu jadi petunjuk. Kalau Mas Reza melihatnya seperti apa? Apalagi kemarin itu adalah kali pertama keluarga Yosua bertemu langsung dengan terdakwa utama, kurang dari 3 meter jaraknya. Apa yang Mas Reza lihat dari sidang kemarin? Mari kita samakan persepsi bahwa segala perkataan dan segala perbuatan terdakwa pasti punya target atau tujuan hukum tertentu. Berkait dengan misalnya, kalau kita kaitkan dengan masalah pernyataan atau permintaan maaf, tentu kembali ke asumsi bahwa perkataan atau permintaan maaf itu barangkali ditujukan untuk mencapai manfaat atau target hukum tertentu. Apa itu? Barangkali adalah peringanan hukuman, kalaulah tidak berbual semurni. Sekarang mari kita takar, seberapa jauh probabilitas atau peluang perkataan atau permintaan maaf itu bagi penurunan hukuman yang akan diterima oleh Fendi Sambo andaikan dia diponis bersalah. Pertemuan kemarin itu mengingatkan saya pada sebuah forum yang diistilahkan sebagai grup konferencing. Jadi secara teknis sudah berlangsung sebutlah grup konferencing di mana pihak-pihak yang paling berkepentingan dalam proses peregakan hukum justru langsung dihadap-hadapkan. Kalau sebelumnya kehadiran mereka seolah diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, tapi kemarin mereka langsung dipertemukan dan berinteraksi satu sama lain. Secara teknis itulah grup konferencing. Tapi secara substantif itu bukan grup konferencing. Kenapa? Karena grup konferencing biasanya diadakan semata-mata sebagai forum terutama bagi pelaku untuk menyatakan penyesalan menyatakan rasa bersalah, menyatakan pertobatannya tanpa reserve, tanpa syarat apapun. Nah kalau kemudian kita bandingkan rumus substantif grup konferencing ini dengan perkataan terdakwa Fendi Sambo tampaknya ada perbedaan. Dalam tafsiran saya perkataan Fendi Sambo memang ada permintaan maaf tetapi permintaan maaf yang sifatnya kondisional alias bersyarat. Karena? Ada tapi di belakangnya itu? Karena ada tapi, betul. Karena ada frase atau ada anak kalimat yang menyusul setelah perkataan atau permintaan maaf itu. Nah karena ternyata ini bukan permintaan maaf yang bulat sempurna tapi terkesan sebagai permintaan maaf yang setengah hati maka sekali lagi ini secara substantif bukanlah grup konferencing. Atas dasar itu, hitung-hitungan di atas kertas menurut saya perkataan atau permintaan maaf yang tidak sepenuh hati itu tidak akan berpengaruh positif bagi target hukum yang ingin dicapai oleh terdakwa yaitu peringanan masa hukuman. Tapi ini pemikiran spekulatif. Tentu saja tetap putusan akhirnya ada di tangan Majelis Hakim. Oke, kalau dari keluarga Iosua, Mas Yonatan juga melihat apa yang disampaikan Putri maupun Sambo itu bukan permintaan maaf yang tulus begitu? Ya, saya juga sudah sampaikan kemarin ke teman-teman media bahwasannya jika memang kita sebagai manusia yang berakhlak dan berakhlak budi dan berakal sehat begitu ya, kita pasti bisa menilai permintaan maaf yang tulus itu seperti apa. Kalau cut script itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang meminta maaf yang tulus, sampaikanlah permintaan maaf yang memang dari hati tanpa perlu ada embel. Embel seperti apa yang dikatakan oleh Aaf, tapi ada syarat seperti minta maaf, tetapi kayak tidak mau disalahkan juga begitu. Nah tentu kami yang tadinya ingin mengambil simpati, justru itu adalah hal yang menghilangkan simpati menurut kami, Oke, jadi dianggap itu menghilangkan simpati. Mas Reza juga melihatnya begitu, karena itu tadi Mas Reza bilang ini jadi kontraproduktif dengan tujuan untuk meninggalkan hukuman. Kemungkinannya padahal kalau ada penyesalan, bisa diberikan itu oleh hakim. Begitu Mas Reza. Secara kontras, permintaan maaf atau penyesalan yang katakanlah sempurna justru disampaikan oleh tersedakwa Richard Eliezer. Apa yang disampaikan oleh Richard Eliezer, yaitu permintaan maaf tanpa reserve, tanpa condition, atau tanpa syarat apapun itu sungguh-sungguh mirip dengan plea bargaining. Plea bargaining adalah sebuah mekanisme di mana seorang terdakwa atau pelaku kejahatan tidak usah berpanjang-panjang proses hukumnya, tapi secepat mungkin menyatakan ke Majelis Hakim merasa bersalah, rasa penyesalan dan pertobatannya, serta kesediaannya untuk kooperatif selama proses hukum berlangsung. Nah, angka atau data statistik menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang mengajukan plea bargaining, permintaan maaf yang sempurna, lalu plea bargaining itu diamini oleh hakim, maka peluang bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan peringatan hukuman adalah 200-500 persen korting hukumannya. Ini menunjukkan bahwa dalam prakteknya, menurut penelitian disimpulkan, hakim sangat memberi perhatian, hakim sangat bersimpati, hakim memberikan penghormatan terhadap terdakwa yang sesegera mungkin menyederhanakan proses hukum dengan menyatakan penyesalan dan rasa bersalahnya. Mari kita terapkan. Dengan rumusan plea bargaining macam itu, kita bandingkan antara peluang Richard Eliezer untuk mendapatkan peringatan hukuman dengan peluang Ferdi Sambo untuk mendapatkan peringatan hukuman. Hitung-hitungan di atas kertas, napanya peringatan hukuman akan diberikan kepada Richard Eliezer, bukan kepada Ferdi Sambo. Kalau dari keluarga tentu menginginkan seluruh terdakwa ini diberikan hukuman yang setimpal, tapi setidaknya dari pertemuan pertama di sidang pembuktian masing-masing terdakwa, mana saja terdakwa yang mendapatkan maaf secara bulat dari keluarga, mana yang tidak sama sekali? Mas Yonatan dari hasil perbincangan Anda dengan ayah dan ibu Yosua terutama. Mas Yonatan, masih bisa mendengar saya. Tampaknya terputus komunikasi saya ke Mas Reza lagi. Nah kalau dari masing-masing terdakwa, tadi kita akan tanyakan juga ke keluarganya Yosua, tapi di sisi lain tentu saja ada bantahan di persidangan yang berlangsung di sidang pembuktian. Mas Reza melihat ini sesuatu yang wajar. Dari terdakwa maupun saksi, meskipun ini kan bukan saksi fakta, tapi saksi dari pihak korban, tapi untuk sejumlah terdakwa termasuk Verdi Sambo dan Putri, selalu ada koma. Bantahannya, misalnya soal penyidik Polri tadi, ada perdebatan soal itu. Ya, berubah-ubahnya perilaku terdakwa Verdi Sambo, sebenarnya sudah bisa kita runut sejak sekitar 2 atau 3 bulan lalu. Masih ingat kita bagaimana Verdi Sambo dikebarkan menulis surat yang istilahnya adalah kesediaan dia untuk menanggung sepenuhnya tanggung jawab. Tapi kemudian berubah di hadapan media secara lisan dia katakan sudah mulai dia masukkan syarat tertentu bahwa permintaan maaf itu atau aksi pembunuhan berencana yang didakwakan itu tidak mungkin terjadi seandainya tidak ada kejahatan pendahuluan yang dilakukan oleh Mendiang Brigadir Yosua. Perubahan-perubahan macam itu selalu atau berulang kali dimunculkan oleh terdakwa Verdi Sambo. Jangan lupa, seorang pelaku kejahatan pun secara umum akan dinilai kredibilitasnya. Kalau kredibilitas pelaku kejahatan sudah dinilai negatif oleh aparat penegak hukum dalam hal nilai majelis hakim maka, ya, kayak lagi, tidak terlalu kemungkinan alih-alih mendapatkan simpati, alih-alih mendapatkan peningkatan hukuman justru yang bersangkutan dan kredibilitasnya yang kadung dinilai negatif akan diberikan pemberatan sanksi atau pemberatan hukuman. Oke, termasuk kalau bagaimana kita membaca publik kalau dari Mas Yonatan, pertanyaan saya tadi bagaimana dari sisi keluarga Yosua, dari masing-masing yang terdakwa mana maaf yang berbeda yang diberikan keluarga Yosua dari masing-masing yang terdakwa, mana yang mendapatkan maaf secara bulat mana yang tidak sama sekali? Ya, pertama tadi kalau berbicara mengenai hukuman yang setimpal dari kami tentu tidak akan pernah ada yang setimpal maka dari itu kami lebih mencari keadilan yang betul seadil-adilnya. Nah, jika berkata siapa yang dimaafkan dengan tulus, pada dasarnya kami keluarga sebagai keluarga yang beriman, kami sudah memaafkan karena kami juga diajarkan untuk murah hati dan memaafkan kepada siapapun saja yang telah melakukan kesalahan kepada kami atau kepada diri kami masing-masing begitu terutama kepada ayah anda dan ibu anda almarhum Nah, tentu yang menjadi concern utama kami kami bisa melihat seperti yang dilakukan oleh Richard dengan bersujud dan meminta maaf tentu hati keluarga juga tergugah sebagai orang tua melihat Richard seperti itu dan membayangkan bagaimana jika di posisi seperti itu tentu kita hati murani, kita tergugah tetapi bagi yang lain kami juga pasti permohonan maaf tidak mungkin kami tolak dan kami terima tapi dengan selalu ada catatan dari keluarga yang penting yang selalu disampaikan di persidangan kami maafkan tetapi tolong di dalam persidangan ini karena ini adalah di penghujung sebelum adanya putusan tolong berkata jujur jangan lagi ada yang ditutupi atau berubah atau diskenariokan jadi itu harapannya Pak Baik, terakhir Mas Reza kata jujur dari masing-masing terdakwa itu jadi salah satu poin penting dalam pembuktian Anda setuju? setuju tetapi sayang beribu sayang psikologi forensik justru tanda petik dengan pemikirannya yang terlalu kritis justru menganggap bahwa kejujuran itu adalah barang yang terlalu mewah yang sulit sekali untuk dicapai dalam proses penegakan hukum alih-alih serta merta percaya terhadap klaim kejujuran apapun bentuknya justru psikologi forensik cenderung untuk menaruh prasangka bahwa kejujuran hanya khayaran belaka tapi strategi sekali lagi strategi untuk mendapatkan atau merealisasikan kepentingan hukum masing-masing itulah yang dikedepankan dan itulah yang harus dibongkar habis dan yang harus digali oleh hakim adalah pembuktian menurut ada 5 alat bukti di KUHAP yang harus pintar-pintar digali hakim agar menghasilkan putusan yang berkeadilan untuk semua pihak terima kasih Mas Reza terima kasih selamat malam Terima kasih